Halo bos Assalamualaikum Jumpa lagi dengan Aleh bos Kesempatan pada pagi hari ini Yaitu tepatnya Pas tanggal 15 bulan Januari Tahun 2023 Dan tepatnya lagi Pas tanaman CMK Lola ini Usianya 105 hari Setelah tanam ya Dan beberapa hari ini ya Aleh Gak upload konten video karena Aleh Sedang keluar kota kemarin dan pulang Belum lama sekitar 3 hari yang lalu Aleh pulang dari luar kota Dan Aktivitas sehari-harinya Aleh tidak bisa Mendokumentasikan tapi yang jelas Yang pastinya Setiap hari melakukan pemetikan Setiap hari melakukan Pemetikan dan usia CMK Lola Ini 105 hari setelah tanam Ini udah Petik sekitar Jumlah karungannya Yaitu sekitar Kurang lebih 150 karung Itu Ya sekitar 150 karung Berarti sekitar 7 ton setengah lebih Yang udah dipetik ya Terus Untuk penyemprotan sendiri Udah lama Tidak dilakukan penyemprotan ya Karena memang tiap hari Melakukan Apa namanya Pemetikan jadi gak sempet Malam hari udah capek Kalau waktu pertama Waktu lama kemarin Memang iya ya Malam hari masih lanjut Kalau sekarang udah lama Enggak Sebelah sana ada teman-teman kita Yang melakukan pemetikan ya Terus karena musimnya Juga lama udah gak turun hujan Kemarin itu dilakukan Penyiraman 2 kali Dan rencananya ya Rencana tadi malam itu Mau melakukan penyemprotan Cuma karena tadi malam Disini grimis Jadi Tidak sempet melakukan penyemprotan Dan Insya Allah nanti malam Akan kita lakukan penyemprotan Yang kesekian kalinya Dan Buah cm kalolai ini Sudah kita lihat ya Mulai berkurang Tapi sebagian ya Masih banyak yang hijau Hitam-hitam Sebelah sana teman-teman kita Yang melakukan pemetikan Itu tiap hari bos ya Tiap hari melakukan pemetikan 1.4 hektar 1.4 hektar Jadi ini kan ada 3.4 hektar Karena melakukan pemetikan Itu 3 hari sekali 1.4 hektar sekarang sini Terus besoknya sana Besoknya lagi sebelah sana ya Dan disini Cm kalolainnya Yang udah dipetik ya Itu ada teman kita Melakukan pemetikan Dibawa kesini ya Yang dari pemetikan Dari sana Kesini Kesau Ini hasilnya Cm kalolainnya Dan Beliau ini Memasukkan ke dalam karung Untuk dibawa pulang ya Biasanya gak pernah dibawa pulang Disini nanti langsung Diambil kebun langsung ya Karena ini badan jalannya Juga mobil bisa masuk Yang sudah-sudah Mobilnya masuk ke sini ya Oke Dan Mungkin kalau Sama pemetikan ini Sekitar 8 ton ya Lebih lah bos ya Pemetikan hari ini Tapi tiap hari tetap kita Melakukan pemetikan terus Nah disini juga Udah lama Kita gak melakukan Pemupukan ya Buahnya Cm kalolainnya Udah Mulai habis Dan daunnya juga Bisa kita lihat Stagnan ya Atau bisa dibilang Stagnasi Dia gak mengeluarkan Daun muda lagi Dan ini Sudah mulai Proses Mengeluarkan Bunga Atau daun muda lagi bos ya Dan Kalau sudah terlihat Beberapa persen Bunga Ataupun daun yang kelihatan Itu segera kita melakukan Pemupukan susulan ya Jadi itu yang akan kita ambil Nanti buahnya yang kedua Jadi ketika Ada bunga 1-2 Bermunculan Beberapa persen Langsung kita kejar Melakukan pemupukan susulan Dengan sistem di Kocor Ini buahnya masih lumayan bos Ini aleh kesini Agak kesiangan juga ini Masih banyak lah Buahnya Ini panas bos Gak pernah Ke kebun ya Alhamdulillah Dari 12 Seribu batang Kurang lebih Sudah dapat Ya kurang lebih 8 tonan bos ya Alhamdulillah Tapi ini kan belum selesai ya Minimal yang sudah Sudah kemarin bos ya Minimal 1 batang Itu 1 kilo Ya 1 batang 1 kilo Ini targetnya 12 ton Harus Harus ada Dan kalau bisa Lebih nanti Dan kita lakukan Pematikan sampai selesai bos ya Oke bos Cukup sekian Subscribe channel ini Untuk episode Berikutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih